Kita awali berita pertama, pemirsa satu unit rumah warga di Mamuju, Sulawesi Barat, Ludes, terbakar saat ditinggal pemiliknya berjualan. Kebakaran ini membuat panik sejumlah warga lantaran rumah tersebut berada di pemukiman padat penduduk. Kebakaran terjadi di Kelurahan Rangas, Mamuju. Satu unit rumah panggung milik warga beserta sejumlah barang berharga hangus. Akibatnya sejumlah warga panik lantaran kebakaran berada di lokasi pemukiman padat penduduk. Saat peristiwa tersebut rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya berjualan. Dengan alat seadanya, sejumlah warga berupaya memadamkan api sebelum pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kebakaran pun bisa dipadamkan usai tiga unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkap Mamuju diterjunkan ke lokasi. Salah satu warga mengaku melihat api yang tiba-tiba membesar dan seketika dirinya panik, serta berusaha menyelamatkan barang berharga dari dalam rumah karena kebakaran terjadi tepat di samping rumahnya. Kurang tahu juga sih, saya tadinya itu lagi baring-baring sambil bikin materi, nusun berkas-berkas ini, eh totonya Nana manggil, Mama, ada kebakaran di samping, bilangnya kan. Terus saya keluar, saya kasih turun dulu saklarnya lampu itu, terus saya keluar, wih mengepul asapnya naik, wah sudah saya lari kembali masuk ambil yang bisa saya selamatin. Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk sementara, penyebab kebakaran belum diketahui pasti, namun diduga akibat dari arus pendek listrik. Dari Mamuju, Frendi Christian, Ainews, melaporkan.